Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Hedi Pratno di channel yang membahas dunia kulunar dan dunia servisan Nah teman-teman ini tabung kas baru ya Dia masih menggunakan sel warna merah ya Jadi kasusnya tabung baru ini saya selalu ganti Kas baru itu selalu mendesis ya Jadi bocor dan selalu mendesis ya Nah itu karena apa? Karena seal bawaan distributor LPG itu jelek ya Nah cara menyaksiatinya sangat simpel teman-teman Teman-teman bisa mencari seal yang warna putih ini Beli ya Ini murah sekali teman-teman Yang warna putih seperti ini Satu plastik ini isinya dua harganya Rp2.000 Jadi satunya ini cukup Rp1.000 saja Dan Bagusnya lagi Satu ini bisa dipakai berkali-kali ya Ini sudah saya pakai selama 6 bulan lebih Dan masih oke ya Jadi murah sekali teman-teman Dan ini biasanya langsung saya pasang Dia gak pernah bocor lagi ya Jadi seal merah ini Saya lepas ya Oke dan Saya ganti dengan yang warna putih Beli Satu ini bisa dipakai berkali-kali ya Ini sudah 6 bulan lebih Saya pakai Dan masih oke Gak ada kendala ya Nah ini kita buktikan lagi Ini tabung guys baru Saya ganti sealnya dengan yang warna putih Oke kita coba ya teman-teman Oke ini sealnya yang warna putih tadi Langsung kita pasang ya Apakah dia Membocor dan mendesis Kita pasang regulatornya Oke dia langsung Plug Dia gak mendesis Dia langsung oke ya teman-teman Jaramnya langsung full Dia gak bocor lagi Nah ini akan langsung kita tes Di kompornya Apakah langsung nyala Nah kita tes ya teman-teman Oke langsung kita tes ya Enaknya pakai yang seal warna putih Meskipun beli tapi murah Meriah Oke dia langsung nyala teman-teman Jadi gak bocor ya teman-teman Oke itu saja tutorial yang bisa saya sampaikan terkait Bagaimana cara mengatasi tabung gas LPG Bocor dan mendesis Semoga tutorial ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share Sampai jumpa di tutorial service berikutnya Dadah 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 Terima kasih.